Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar Kita masih ngebahas soal CSS Kalau video sebelumnya kita udah ngebahas CSS yang selektor tentang simple selektor Untuk itu hari ini kita ngebahas combinator selektor Teman-teman bisa lihat sendiri Sebentar, pointer, oke Teman-teman bisa lihat sendiri di combinator selektor itu ada 4 macam Descendant selektor, cell selektor, adjacent sibling selektor, general sibling selektor Nah ini bakal kita bahas satu persatu Kita langsung aja ke visual studio code, langsung coding Ini teman-teman bisa lihat aku udah ngebikin satu file namanya combinator.html Titlenya aku bikin latihan CSS combinator selektor Langsung yuk kita mulai Ini aku bikin div Teman-teman lihatin aja dulu ya Kita lihat ini Nah ini teman-teman bisa lihat aku udah bikin berbagai macam ini Ada div, di dalam div ada paragraph, paragraph, ada section, di dalam section ada paragraph Terus di luarnya ada paragraph lagi, ada section lagi, di dalam section ada label, terus ada paragraph Nah aku pengen kita mencapai kesepakatan dulu ya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Ini ada buka div, ada tutup div, disini ada di dalamnya kayak begini Nah supaya enak sama-sama ngerti ngebahasnya apa Yang kayak begini kita sebut mamaknya gitu ya Ini mamaknya, mamaknya Nah ini anaknya P ini anak pertama berarti kan anak pertama dari div Anak kedua dari div Terus section ini termasuk juga anak ketiga dari div P ini bukan anak dari div Melainkan cucu dari div Atau bisa disebut Bisa disebut descendan Atau keturunan ya Jadi P yang disini anak dari section Dan juga descendan dari div Keturunan dari div tetap Cucu kan tetap aja keturunan dari keturunan kan Terus div ini punya adik Yang namanya P Terus adiknya lagi ada P Ada lagi adiknya section Section ini ternyata punya anak Yang mana ini keponakan namanya mungkin ya Keponakan dari div ini label Terus adik lagi P Nah pokoknya kita sepakat begitu ya Ini mama, anak, 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 cucunya Ini adiknya dari sini Adik Adik Keponakan Adik Jadi kita udah sepakat kayak begitu ya Sekarang masuk ke descendan selektor Ya betul Descendan selektor Sorry Gimana cara penulisan descendan selektor Kita style Nah Descendan itu kan artinya Keturunan ya Kalau misalnya kita tulis div Nah kita mau Semuanya Terorientasi dari div ini yang pertama Aku tambah lagi deh P di sini Nah satu Nah Jadi ini P ini merupakan abang atau kakak dari div Oke Kita balik lagi Aku pengen Ada selektor Descendan Dari div Jadi tinggal bikin aja Div Spasi P Aku mau bikin Background color Yellow Save Nah artinya apa teman-teman Artinya Aku bikin komen aja Descendan Selektor Nah artinya Hai CSS Bikinin dong Aku Descendan dari Div Yang Tag nya Atau elemen p Background nya Warnanya kuning Atau Hai CSS Bikinin dong Paragraph yang merupakan Descendan dari div ini Background nya kuning Nah kita coba aja Kita save dan Kita Apa Buka Combinator HTML Nah ini hasilnya Teman-teman bisa lihat sendiri kan Yang kita artiin tadi Aku mau bikin Paragraph yang merupakan Descendan dari div Background color nya Yellow Gimana cara bacanya Kita lihat Kita cari dulu Div Mana ada div Nah disini div Kan Div Terus pengen P P P P P Nah jadi Bener Berarti yang Background color nya Yellow Adalah Ini A B Sama C A B Sama C Nah begitu ya teman-teman Untuk descendan selektor Jadi dia bakal Merubah Background color nya Menjadi yellow Dimana Take P Yang merupakan Descendan dari div Itu Selanjutnya Ada yang namanya Child selektor Nah selektor ini Cara nulisnya pakai Panah Apa sih lebih besar ya Jadi begini Kalau misalnya yang tadi Kan kita Ini kan Descendan selektor Kalau kita save dan refresh Hasilnya A, B, C A, B, C Yang kuning Kalau misalnya kita pakai Child selektor Kita ubah Ada lebih besar Tanda lebih besar Sama dengan Kita Ada tanda lebih besar Dan save dan refresh Nah kenapa Cuman A sama B doang Yang background nya berubah Warna kuning Karena ini kita Child selektor Ayo gimana maksudnya Maksudnya itu Begini CSS Ubah background color Untuk Elemen P Yang merupakan Anak dari div Kita cari Ini div Mana Div sini Anak Dari div Yang merupakan Elemen P Paragraf P Elemen P Tag P Gitu kan Kita cari Div Anaknya mana aja A B Kenapa C Tidak berubah Karena balik lagi Ini kan Child selektor Sedangkan C ini Bukan Child dari ini Bukan anak dari div Tapi merupakan Cucu Karena Yang paragraf yang isinya C ini merupakan Anak dari section Yang mana Yang mana juga merupakan Cucu dari div Atau Descendant dari div Jadi dia gak bakal Berubah background Colournya Karena Yang kita mau ini Child selektor Kalau ini Bukan child Tapi Descendant Gitu ya teman-teman Ngerti ya Oke Begitu untuk Child selektor Yang ke Yang ketiga Kita punya Adjacent Sibling Selektor Apa itu Adjacent Sibling Selektor Kalau misalnya Dilihat dari Artinya Sibling itu kan Saudara ya Adik atau Kakak Tapi untuk Adjacent Sibling itu Adalah Adik Pertama Dari Yang kita Select Yang kita select Atau adik pertama Dari select Misalnya begini Penulisannya Kalau misalnya Child tadi Tanda lebih besar Kalau Adjacent Sibling selektor Pakai tanda tambah Jadi artinya apa Cariin Elemen P Dimana Adik pertama Dari div Kita cari adik pertama Dari div Yang merupakan Elemen p Ini div Adiknya Ini bukan ini ya Ini anak dari div Bukan adik Adik itu yang sejajar Berarti div Sama Ini D Berarti adiknya Kalau bisa kita lihat Div punya saudara Punya sibling Yaitu Abang atau kakaknya Yang Paragraf yang Ininya Satu Punya adik-adik Yang isinya ini D E Section Sama F Nah Karena Adjacent Kita pakai Adjacent Maka yang Terimplementasi adalah Adik pertama dari div Apa itu Yaitu yang D Gak percaya Kita coba Save Dan kita Refresh Nah Teman-teman bisa lihat sendiri ya Cuman D aja yang berubah Karena apa Karena D merupakan Elemen P Yang merupakan Adik pertama dari div Kenapa E gak berubah Karena Adik pertama Adik pertama dari div Cuman D Ini adik kedua Urutannya Begitu ya Oke Itu untuk Adjacent sibling selector Yang terakhir Ada Namanya General sibling selector Nah Kalau general sibling selector Ini semua adik Tandanya begini Tanda apa ini ya Pokoknya tanda inilah Nah Kalau adjacent itu kan Adik pertama Kalau general sibling ini Artinya semua adik Dari div Begitu CSS bikinin dong Background color Warna kuning Yang Elemennya P Yang merupakan Adik-adik Dari div Kita lihat Div Div Adiknya siapa aja Adiknya D Ingat ya Adiknya ini Cuman elemen P Berarti P yang isinya D P yang isinya E P yang isinya F Nah Berarti Seharusnya yang berubah ini D, E, Sama F Kita save Dan kita Refresh Nah bener ya D, E, F Coba aku penasaran Misalnya ini kita Tambah lagi P Ingat ya Kalau kayak gini kan Bukan adik lagi jatuhnya Tapi keponakan ya Kita kasihlah keponakan Save Dan kita refresh Nah Gak berubah ya Jadi intinya Kalau general sibling ini Cuman adik-adik doang Keponakan gak bakal Terimplementasi ini Oke teman-teman Udah selesai Soal combinator selector Untung lebih cepat Dari video sebelumnya Yaitu Simple selector Emang gak pengen lama-lama Biar gak banyak waktu Abis buat nonton Ini Makasih buat Semua yang udah nonton Sampai selesai Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya